Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Polorote ketemu lagi dengan kami dari channel News Klan Oficial Saudaraku, kali ini kita akan informasikan sejumlah informasi penting yang pertama, yaitu bebas murninya sang Imam Jumbo ya yang suka demo, bersilid-silid ya sekarang langsung ngegas, dia siap balas dendam akan mengejar musuh-musuhnya sampai ke mana, ke liang semut eh, bahkan sampai ke akhirat artinya dan video yang kedua, saudaraku tampaknya Ba'alawi ini gundah-gulana makin marah ya ngamuk kepada Haji Roma Irama bagaimana Haji Roma Irama sudah membongkar kebusukan dari onum Ba'alawi, saudaraku ya, wajar lah kalau marah kenapa? karena mereka semuanya sudah rungkat berdasarkan kajian ilmiah ya saudara-saudaraku sambil menunggu Anda kumpul satu persatu, ini adalah live streaming ya, izinkan saya menyampaikan doa mudah-mudahan kalian semuanya, para pemirsa tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Perorote mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin dimudahkan semua urusannya yang baik ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah SWT mudah-mudahan semuanya diberikan umur usia yang panjang yang penubarakah dan selalu kita ingatkan bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknomanum Habib Balawi yang sudah terbukti berdasarkan kajian ilmiah bukan fitnah, bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah berdasarkan kajian multidisiplin ilmu ilmu nasab secara filologi dan tes DNA walaupun sampai sekarang para Balawi tidak mau mengakui kebenaran ilmiah itu terus menolak sebagai bukan keturunan Rasulullah mereka masih selalu pengen dimuliakan ingin dianggap dan diyakini dipercaya sebagai keturunan Rasulullah sampai sekarang mereka terus menebar dusta menebar doktrin-doktrin yang menyesatkan umat muslim khususnya dari kaum nahdiin saudara-saudara pada video kali ini langsung saja karena waktu yang relatif panjang videonya juga banyak yang akan kita sampaikan ya pertama saya akan sampaikan informasi tentang bebasnya Pak Rijik ya I love you Pak Rijik ya selamat ya saya sampaikan selamat yang setulus-tulusnya atas kebebasan Anda secara murni dan konsekuen tapi sayang sekali sampai sekarang Anda belum bisa menghilangkan rasa sakit hati Anda Anda masih menyimpan dendam yang membara untuk membalas apa tentang kasus KM 50 ya oke saudaraku mari kita simak informasinya dari Gusmar KPN Nusantara berikut ini ya loh mana tadi sudah tak siapkan yuk ya lah oh ini dia ketemu ya saudaraku mohon bersabar ya salam sejahtera untuk kita semuanya salam om swastiastu nama buddhaya salam kebajikan rahayu Muhammad Rizik Sihab hari ini 10 Juni 2024 menikmati kebebasan murninya dan pada hari ini juga Muhammad Rizik Sihab langsung ngegas memberikan statement yang keras katanya akan mengejar sampai lubang semut sampai dunia akhirat terhadap pelaku pembantian KM 50 nah lebih lengkapnya kita simak ini hari ini alhamdulillah hari ini masa pembebasan bersarang saya selesai dengan bebasnya saya saat ini saya tutup akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua yang terlibat dalam pembantian KM 50 saya bersumpah saya akan melihat siap apun yang terlibat di pembantian KM 50 saya tidak peduli siap orang saya akan kejar mereka dari dunia sampai akhir akhirnya di dunia ini saya akan kejar mereka dari proses hukum baik nasional mempertulakan nasional dan kita sudah mengirimkan berkas dari beberapa masjid yang lalu baik itu ke beberapa negara yang peduli daripada soal lantara nah kemudian juga dasar di situ saya akan gerakan semua terabai para iai untuk menggaduhkan secara khusus agar semua yang terlibat dalam pembantian KM 50 lancur hidupnya binasa hidupnya usah hidupnya kira dari dunia sampai akhir dan saya tersang mereka para pembantian KM 50 kapan lagi saya 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 mengatakan usaha kepada semua yang terlibat dalam pembantian KM 50 saya tunggu mereka oke ya itu pertama saya tanggapi bahwa dalam konteks hak hukum ingin menggugat kembali atas peristiwa KM 50 itu saya kira itu haknya siapa saja hak hukum semua warga negara termasuk Muhammad Rizik Sihab dan timnya yang ingin kembali menuntut hal itu sekret kentaskan saya kira juga kepolisian tidak ada yang tutup sepanjang bahwa mereka yang ingin menggugat mempunyai data-data dan fakta-fakta baru ya itu saya kira ya silahkan tinggal Muhammad Rizik Sihab dan Polokonsonya timnya punya data-data fakta-fakta baru seandainya ada tentu ya kita kan dalam setahun terakhir dihadapkan berbanyak kasus-kasus serius ya terkait dengan kepolisian yang paling besar menurus adalah kasusnya disambuh seorang sekelas kadif propam orang nomor satu lah polisinya polisi itu juga tidak kebah hukum ketika ada fakta-fakta putih-putih atas kasusnya itu dia pun akhirnya terseret dan difonis dan semua orang-orang yang ada di sekitarnya nah apalagi ini tapi tadi dengan catatan bahwa Muhammad Rizik Sihab punya data fakta yang dibutuhkan untuk mengugat kembali untuk mencerat siapa-siapa pelaku yang ada dalam kasus tersebut tapi seandainya hanya provokasi saja tanpa menyukurkan data-data fakta-fakta yang ada tentu saja sulit nah kalau kemudian tanpa data-fakta itu sulit diungkam jangan kemudian memprovokasi bahasa untuk memusuhi negara itu yang kemudian menjadi salah itu yang kemudian tidak bisa kita terima karena kasusnya sendiri tidak terungkap kekurangan bukti dan lain sebagainya kemudian memprovokasi banyak orang memusuhi kepolisian lembaga kepolisian polri secara institusi itu yang tidak bisa kita benarkan itu namanya ingin memperkeruh suasana kasus kecil tapi dibawa kepada yang besar ingin menjatuhkan wibah martapat lembaga polri ini tidak bisa dibenarkan saya kira orang-orang yang mencintai bangsa dan negara ini pasti tidak sepakat dengan cara-cara itu membahayakan kelembagaan kita harus bisa bedakan kasus yang melibatkan oknum siapa yang salah oknumnya dan kita juga tidak bisa kemudian kebiahuyah tubuhnya kandangnya lembaganya wadahnya rumahnya yang dipukul rata nah ini ini berbahaya ya mau silakan Pak Muhammad siap siapkan saja data-data fakta fakta itu bawa ke polisi yang menangani itu untuk diungkap kembali tentu saja kalau ada hal yang tidak benar semua pasti akan mendukung kalau tidak benar dalam kaos itu tapi kalau faktanya memang sebaliknya bahwa ada unsur perlawanan kepada polisi dari korban KM50 itu laskar-laskarnya FBE itu harus terima juga bahwa polisi juga punya hak memelah diri polisi juga punya hak melindungi diri masa mau dibunuh misalkan diam saja enggak melawan nanti kewibawan polisi hilang dong kalau kewibawan polisi hilang negara taruhannya keamalan bangsa dan negara menjadi taruhannya oke lah ya satu yang terakhir Bapak siap menikmati bebas murninya hari ini saya kira di luar masalah KM50 ada hal penting yang menurut saya bagi Muhammad Menteri Sihab bisa dilakukan jadi bagaimana mengendalikan anggotanya di bawah ya di seluruh Indonesia untuk kemudian bagaimana bisa memperbaiki apa namanya cara-cara melakukan gerakan-gerakan yang mereka sebut sebagai gerakan dakwah gitu ya gerakan jihad jihad dakwah jihad tidak harus bentuknya adalah kekerasan takbar takbir sleeping kemarin ada ada peristiwa sleeping tapi bagaimana caranya kita semuanya bersama-sama menjaga kebersamaan itu menurut saya jihad paling penting hari ini adalah itu bagaimana menjaga kebersamaan perbedaan di negara ini di tengah kita memang ditakdirkan hidup di atas setara nusantara yang penuh dengan banyak perbedaan beda agama beda suku beda bahasa dan lain sebagainya beda tata cara hidup karakter dengan segala macam karakternya yang kasar dan halus nah perbedaan-perbedaan inilah yang menurut saya hari ini adalah wajib untuk kita upayakan agar tetap menjadi kekayaan bersama yang harus kita syukuri kemudian kita rukun kita bisa berdampingan dan pada akhirnya kita bisa hidup dengan damai di atas tanah nusantara ini itu menurut saya yang terpenting itu adalah jihad bagi bangsa dan negara daripada kita berkuar-kuar jihad untuk kembilan kelompoknya sendiri tapi bagaimana kita berseru bahwa kita harus bersatu kita harus bersama bersatu dalam perbedaan di neka itu gak lika lah itu itu menurut saya jauh lebih penting maknanya bagi Indonesia agar Indonesia ini tetap kuat agar merah putih tetap bisa berkebar dengan kakak agar kita dimanapun berada di tanah nusantara ini dari sabang sampai merokai bisa hidup bisa main bisa jalan-jalan dengan nyaman aman dan terang dan damai dalam senyum semua warga nusantara itu lebih penting walaupun itu saya kira ya mudah-mudahan Pak Krisyik Sihab dan kelompoknya bisa ikut membantu upaya tersebut tapi seandainya tidak bagi kita semuanya anak-anak nusantara saya kira itu adalah jihad kita tersendiri bagaimana kita bersama-sama membahu membangun kerukunan antara sesama anak bangsa kerukunan antara elemen-elemen bangsa yang berbeda itu dalam hal apapun banyak yang bisa kita lakukan dan tentu saja dalam upaya ini ada pihak-pihak yang tidak suka ya ini pihak-pihak yang ingin selalu hidup ingin meneriakan ingin mencita-citakan negara dalam bentuk yang homogen ingin khilafah ingin negara agama itu adalah tantangan kita dan dalam konten itu setiap perjuangan pasti ada pengorbanan perjuangan tidak hanya cukup dengan kata-kata tapi harus diusukan dengan perbuatan salah satunya adalah melawan kelompok-kelompok yang ingin merusak keutuhan bangsa dan negara yang ingin merusak pilihkan tunggal dikaya itu kita harus bawa-bawa dan sahabat-sahabat merauke mewujudkan di Indonesia yang harmonis Indonesia yang takuh yang kuat dalam banyak perbedaan dan kita juga harus bersatu di dalam melawan siapapun pihak kelompok yang ingin merusaknya terima kasih Anda Anda jaga diri jaga perilaku jaga omongannya ke depan jangan mengulangi kesalahan lagi sebodoh-bodohnya seekor keledeh tidak akan mengulangi kesalahan yang sama jadi saya bersaran kepada Pak Rijik ya kalau mau mendengar gak mau juga gak apa-apa itu hak Anda ya jangan diulangi kesalahan-kesalahan yang pernah Anda lakukan dan Pak Rijik ya jangan lagi mendukung ISIS jangan lagi mendukung atau punya keinginan untuk mendirikan negara kilafah lalu mendukung HTI apalagi Anda ini jangan sampai menghidupkan front pembela Islam Anda sekarang punya organisasi baru namanya front persaudaraan Islam jangan sampai kegiatan-kegiatan yang destruktif yang pernah dilakukan oleh front pembela Islam diulangi oleh front persaudaraan Islam yang Anda bentuk walaupun saya tahu orang-orangnya dari kelompok-kelompok Anda mungkin sangat sulit saya kira sangat sulit walaupun rumahnya sudah rumah baru tapi karena orang-orangnya lama mungkin untuk menghilangkan paham-paham yang sudah dijalankan sebelumnya sangat sulit karena sudah mengakar sebagai kelompok yang radikal jangan diulangi menjadi kelompok-kelompok yang radikal dan destruktif soal Anda yang ingin balas dendam menurut bahasa saya Anda kan masih menyimpan rasa sakit hati itu ya itu Anda kalau misalnya mau membuka kasus itu kembali sebagaimana yang disampaikan oleh Gusmar itu saya setuju Anda harus bisa membuktikan punya bukti-bukti baru sehingga kasus itu layak untuk dibuka karena negara kita negara hukum enggak pandang puluh ya siapapun sebenarnya kalau punya bukti-bukti fakta ya akan dibuka itu kasus ya sekelas Bapak Ferdi Sambo bisa dibui ya kan nah oleh karena itu jangan sampai keinginan Anda untuk membalas dendam itu menjadikan Anda berbuat lagi kesalahan sehingga menjadikan Anda harus di penjara lagi jangan sampai ini saran yang baik para muhibin enggak usah sakit hati ini kan saran yang baik nah para penegak hukum juga begitu enggak usah ragu-ragu kalau misalnya Pak Ricik membuat kesalahan lagi melanggar hukum lagi ya tangkap lagi tangkap lagi yang namanya buat kesalahan kalau enggak enggak masalah bebas enggak apa-apa ya saya kira seperti itu persoalannya nah perkara ternyata misalnya enggak terbukti ya jangan terus-terusan dendam dan sakit hati kalau sudah keadilan dilaksanakan di negeri ini ya Anda jangan terus-terusan berlarut-larut ya dendam dan sakit hatinya lebih baik membuka lembaran baru untuk bersatu membangun negeri kita negeri kita maksud saya membangun Indonesia kalau Anda memang benar-benar ingin ya mengabdikan diri untuk Indonesia ya ini ada ada komentar dari Bajak Sayur Bang kalau si Rijik mau balas dendam kita tak akan kabur enggak ada sejarah mau yang kita jadi pengecut ya jadi jangan mengulang kesanan kembali Pak Rijik ya jangan menjadikan orang pribumi sebagai pelindung Anda ya jangan Anda menyuruh orang-orang pribumi ya laskar itu kan kita pertanyakan apakah itu membela negara atau membela Anda pribadi kalau memang dia melanggar hukum membahayakan seperti katanya Gusmar siapapun kan berhak membela diri ya begitu ya oke berikutnya akan saya sampaikan sebuah video yang terkait dengan kenapa ya kenapa si siapa namanya itu para bakalawi ini ngamuk ya ngamuk kepada Bung Haji Roma Irama ini ada sebuah ulasan yang menarik ya yang layak kita dengarkan yaitu dari Gusroji ya mengulas tentang tiga poin kritik Roma Irama terhadap bakalawi ya yang membuat para bakalawi sakit hati ya sampai marah-marah ya ada tiga poin yang membuat bakalawi sakit hati terhadap kritikan dari Bang Roma yaitu pertama itu terkait masalah mereka mengharam-haramkan tes DNA nah termasuk rejek ini ya rejek itu ada hal penting yang harus menjadi tanggung jawab kamu sebagai imam besar ya apa kamu harus konsisten dong kita menunggu janjimu batannya kamu dulu mewajibkan orang untuk tes DNA yang mengaku-ngaku sebagai cucu nabi nah kapan kamu tes DNA ya ya kan malah mengharamkan tuh ya ya kita simak ulasan dari Gusroji ya dari channel darfah ponpes darfah pada kesempatan video kali ini kita akan mendengarkan pendapat Bang Haji Roma irama atau Kiai Haji Roma irama terkait nasab alwi dan pendapat Bang Haji Roma irama ini cukup mengagetkan mengingat beliau cukup dekat dengan para habaib tetapi Kiai Haji Roma irama punya alasan untuk itu beliau dekat dengan para habaib semata karena kebaikannya karena ilmunya karena sesama mu'min orang beriman dan ternyata beliau tidak memprioritaskan atau tidak memfokuskan pada status mereka sebagai duriah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam justru jauh-jauh hari sebelumnya beliau masih ragu antara right and wrong kata beliau apakah terkonfirmasi duriah nabi ataukah tidak tetapi dengan adanya penelitian Kiai Haji Ahmaduddin Uthman al-Bantani maka beliau firm beliau yakin beliau percaya pada temuan daripada Kiai Haji Ahmaduddin Uthman al-Bantani dan juga pendapat-pendapat para ulama lainnya jadi dalam podcastnya beliau menyatakan bahwa klan ba'alwi atau kaum ba'alwi itu menurut pendapat sebagian besar ulama dunia di samping Kiai Haji Ahmaduddin Uthman al-Bantani itu bukanlah duriah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah keturunan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan ini pun beliau yakin kemudian yang kedua disamping beliau tidak mempercayai habai ba'alwi keturunan nabi beliau juga mengafirmasi atau menyetujui bahwa apa-apa yang dilakukan kaum ba'alwi di Indonesia seperti membelokkan sejarah NU merubah makam-makam Kiai-Kiai Nusantara wali-wali Nusantara kemudian merubah-rubah sejarah Republik Indonesia merubah asal-usul bendera merah putih asal-usul Garuda Pancasila penetapan tanggal 17 Agustus 45 kemudian pahlawan-pahlawan dari Ba'alwi yang berdawah di Indonesia mengislamkan Indonesia adalah Ba'alwi dan yang memerdekakan Indonesia adalah kaum habaib maka ini semua dicerna oleh Kiai Haji Roma ilama dengan baik beliau menyatakan coba dikonfirmasi kalau memang benar why not tapi kalau memang salah berarti ini ada upaya-upaya untuk mengkooptasi negara Republik Indonesia menyebarkan pengaruh di Indonesia secara tidak sah dan berusaha menghegemoni sosial budaya masyarakat Indonesia ini tentu saja penjajahan Masya Allah ini kalau kita fikirkan matang-matang yang benar-benar cernih melihat maka kita juga akan menyadari seperti Bang Haji Roma ilama tersebut karena ini sudah terjadi dan perlu dikonfirmasi sekali lagi ini harus dikonfirmasi dijelaskan yang sebenarnya jangan sampai upaya-upaya mereka menghegemoni Nusantara ini menghegemoni negara ini menjadikan masalah bagi peradaban kita bagi sejarah kita di masa mendatang yang kedua adalah masalah doktrin-doktrin sesat doktrin-doktrin ngawur yang digaungkan oleh kaum Ba'alwi seperti sudah beliau singgung sebelumnya ketika beliau remaja umur 20 ini doktrin-doktrin ini sudah ada kemudian berjalannya waktu hingga kini ternyata terus menggaung tanpa adanya kontrol dan dakwah yang memadai peringatan yang memadai koreksi yang memadai baik dari internal Ba'alwi maupun dari orang-orang NU jadi doktrin ini semakin besar semakin liar semakin kencar terhadap warga Peribumi Nusantara sehingga akhirnya terbentuklah mukibin-mukibin yang fanatik yang tidak bisa dijelaskan lagi karena sudah parah terdoktrin inilah yang menyemangati Bang Haji Roma Irama untuk bersuara membantu mendukung tesis Kiai Haji Iman Tuddin Uthman Al-Bantani karena memang cocok ada benarnya sangat diperlukan jadi upaya-upaya memperbaiki sosial budaya masyarakat upaya-upaya menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ke depannya dan upaya-upaya untuk memperingatkan para kaum Ba'alwi juga agar sadar diri dan tahu diri itulah tiga poin yang menjadi perhatian Bang Haji Roma Irama dan perhatian kita semua untuk terus menggaungkan suara ini untuk terus berdakwah agar kesalahan-kesalahan ini kesesatan-kesesatan ini bisa segera dihentikan atau dikoreksi berikut penuturan beliung yang kedua ada yang bersifat yang bersifat nasionalisme bahwa wali songo kita ini yang namanya bahasan ini maaf sebelumnya masalah nasab ini sudah bukan pembahasan nasional tapi sudah merupakan pembahasan internasional jadi dunia ini membahas masalah nasab dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini ya ternyata lebih katakanlah berfihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan Zuriya Nabi itu itu bukan urusan saya bukan urusan saya itu seserah para ahli sejarah para ahli nasab tapi terkonfirmasi seperti itu di ulama-ulama dunia ini seperti itu nah yang kedua munculnya klarifikasi ini kalau nasab tidak cukup sejarah nasab tidak cukup kuat membantu meyakinkan kita semua maka tes DNA itu satu jawaban yang yang final dan ilmiah gitu kan bahwa ada sanggahan-sanggahan dari kelompok Ba'alawi bahwa apa gen itu genetik hanya bisa dideteksi hanya sekitar keturunan lima sampai tujuh keturunan kesananya udah gak bisa nah ternyata ahli-ahli genetika dari BRIN itu memastikan secara pasti bahwa gen kita sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nung itu bisa terdeteksi secara presisi nah ini dialog bukan nasional lagi ini sudah apa namanya merupakan dialog internasional gitu kan artinya makanya kita sebagai bagian dari umat ini harus bukan a priori bukan tidak peduli tentang hal ini kita harus betul-betul menudukan ini sesuai fakta yang ada yang direkomendasi oleh majoriti bangsa-bangsa di dunia seperti itu kan nah kemudian saya katakan dalam konteks nasionalisme ini pun ada satu kekhawatiran khususnya yang muncul dari kelompok Zurya Walisongo mereka mengklaim bahwa Walisongo itu adalah dari balui semua habib konon mereka dibikin keburan-keburan palsu yang telah diketahui dan telah dibongkar itu informasi yang kita lihat di media-media sosial klaim-klaim ini dibantah keras oleh kelompok Walisongo bahwa mereka bukan turunan dari Yaman bukan dari Arab Yaman ini dibantah keras oleh Walisongo nah kemudian disamping itu ada klaim-klaim dari bahalui yang kita bisa dengar sendiri telah begitu luas tersosialisasi bahwa kalau gak ada abaib Indonesia gak akan berdeka bahwa pahlawan-pahlawan nasional diponogoro itu adalah semua abaib walisongo abaib dan bendera merah putih itu dari abaib kemudian Garuda dari abaib ini artinya ada satu klaim yang jelas mereka mengkooptasi ini kalau itu sejarah adalah benar seperti itu why not kalau emang sejarah seperti itu benar adanya kenapa tidak kita harus sebagai fakta tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar ini astagfirullahaladzim ini yang menimbulkan keresahan di kalangan umat ini timbulkan keresahan apakah Mbak Alwinin tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi tapi mengkooptasi bahasa Indonesia mau menghigemoni gitu bahasa Indonesia ini gue yang kasih Indonesia ini gue yang merdekain setelah menafikan para pejuangnya sesungguhnya menafikan para waliullah yang wali Songo itu yang mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia ini sebetulnya yang perlu diluruskan sehingga tidak ada lagi keresahan di kalangan umat di kalangan bangsa selama ini karena saya berbicara sekali lagi dari hati yang bersih tanpa kebencian seandainya terbukti nah bukti gini ketika tes DNA mereka menolak bahkan menghukumkan tes DNA ini haram ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umatnya bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya haplogrupnya adalah J1 ini diskursus yang internasional loh bukan diskursus nasional gitu ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi ya itu J G dan haplogrup daripada Wali Somo itu J1 itu sudah terkonfirmasi nah oke dengan kenyataan seperti ini lalu apa yang harus kita lakukan oh tentu saja kita tidak boleh menjadi permusuhan tidak boleh menjadi pertangkaran sejauh semua pihak tunduk kepada fakta historis dan fakta genetika gitu lah gak perlu terjadi saya katakan tadi para muhibin tetaplah cintai habib-habibmu tetap cintai tapi kali ini dalam konteks beliau sebagai seorang alim seorang ulama seorang guru seorang guru kita jaga tetap persahabatan itu gak usah kemudian oh bukan suriah jangan tetap jalin pertemanan jalin persahabatan itu rakat oh wa islam ya gak salah apa innamal mu'minuna ikhmatun fa aslihu baina akhwaikum sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara dan damaikanlah diantara saudara-saudara kamu kira-kira astagfirullahaladzim ini yang ingin saya sampaikan dan harus saya sampaikan karena sebagai seorang muslim kedua sebagai seorang ketua umum organisasi islam saya harus memberikan kontribusi dan tidak tertutup kemungkinan untuk menegur saya anytime dimana saja apabila ada sesama mohon juga bimbingan dan ya koreksi dan sebagainya demikianlah mudah-mudahan semangat bang haji roma irama untuk dakwah untuk mengkoreksi untuk menyelamatkan sosial budaya kita terus menular kepada para muhibbin beliau kepada para penggemar beliau kepada para forsa fans of roma irama dan sonita mudah-mudahan karena apa yang diperjuangkan beliau adalah sebuah kebenaran adanallah wa'iyyakum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kusroci atas ulasannya ya nah tampaknya dari apa yang disampaikan oleh bang haji roma irama itu menjadikan para balawi kebakaran jenggot saudara ya diantaranya yang tadi sudah saya informasikan di channel tanda kejadian ada nama yaitu si husen ba'agil ya dia marah kepada bang haji roma irama saudaraku ya kita sampaikan videonya ya ini dia orang mengatakan Habib itu kalau berzina kalau minum-minum keras dia masih suci cari siapa disucikan oleh Allah sesuci-sucinya semaksiat apapun sesesat apapun semaksiat apapun sesesat apapun maka insya Allah tidak akan meninggal kejuali bosnu khawatina sebagai bukti firman Allah ini ada dalil kalau ada Habib yang zina Habib yang melakukan kesalahan Habib yang minum-minum keras berbuat melanggar syariat maka dia tetap menjadi orang yang suci gak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina kalau minum-minum keras dia masih suci cari siapa itu siapa yang ngomong Habib yang coba sebutkan siapa yang ngomong kalau ngomong itu dipilas di screening dulu Pak Haji Roma di screening dulu yang ngomong itu Habibnya bagaimana klasifikasinya bagaimana apakah dia orang alim apakah dia orang soleh apakah dia orang yang serata ilmunya jelas serata pendidikannya jelas apakah dia orang yang serata kualitas sosialnya jelas kalau sembarang Habib yang tukang becak itu juga banyak itu loh Habib jadi soper rangkot itu banyak jadi Habib yang tukang becak yang sampai dengarkan sampai yang tidak jelas Habib siapa yang ngomong kayak begitu gak ada itu bajiro maya masa ada orang ngomong yang aneh-aneh dan begitu gak ada yang gitu lah ngarang-ngarang aja itu ngarang-ngarang aja dosa dari ketenaran coba saya pengen tahu siapa itu Habib yang ngomong biasanya menghadapi kalau si siapa namanya Hussein Bahakil ini ingin tahu ya saya kasih tahu namanya yang pertama namanya Abu Bakar bin Taufik ya asgaf ini anaknya Taufik gitu ya itu juga muridnya si Umar bin Hafiz dari Malang yang satunya namanya Hasan Al Mudor itu ya namanya Hasan Al Mudor satunya harus tahu ini yang namanya Hussein apa nih Hussein Bahakil ini ya jadi kalau ingin tahu siapa yang ngomong yang ngomong adalah si Hasan Al Mudor dan si tadi si putranya dari Taufik asgaf yaitu si Abu Bakar bin Taufik asgaf itu ya Hussein Bahakil kalau kamu ingin tahu siapa dari kolongan golonganmu ya yang ngomong seperti itu bukan tukang beca itu itu muridnya Umar asgaf itu seorang pemilik pemilik pondok pesantren itu ya yang namanya Hasan Al Mudor itu dan yang namanya Abu Bakar bin Taufik itu anaknya Robito Alawiyah itu anaknya Pak Taufik asgaf itu ya jangan gedobos begitu Hussein Hussein Bahakil namanya itu yang gedobos itu ya nah hal-hal semacam ini jangan dianggap remeh ya jadi Bak Alawi itu memang merasa paling hebat ya repot kalau sudah seperti itu merasa paling hebat ya ini lagi ada ini video dari Mughibin Rizik ya ya tadi sudah saya sampaikan di di channel Tanda Kejadian kita apalagi di channel ini mendukung orang-orang yang mendukung Imanudin mereka undang tapi yang kita sesalkan kenapa dia tidak bicara tabayun atau mengundang buat perbandingan nah diantaranya yang kita yang kita catat poin-poinnya Bang Haji ngomong seperti ini bahwasanya beliau katanya pernah mendengar ada Habib pidato dulu beberapa puluh tahun yang lalu ada anak Habib berjudi atau berzinah yaudah jangan kata ape-ape biarin aja terlapas mungkin Bang Haji pernah denger apa enggak wallah waklam tapi yang saya menjadikan sebawahi ini Bang Haji Rama Irama ngomong seperti ini ya memang doktrin ini doktrin yang tadi itu doktrin ini kan sudah mendara daging dikalahkan mereka dikalahkan Habib jadi seolah-olah Habib ini di pukul rata mengajarkan supaya ingin didewakan Habib bermaksiat satan-atan ini diaminkan padahal kami pun tidak mengajarkan seperti itu bagaimana ini dampak dari fitnah yang dilakukan oleh imat yang kita tahu dia ngambilnya itu dari mak sampah ya dari internet kan kalau mau dibilang imat itu bikin tesis tesisnya itu di kaji sama siapa kita gak tahu kalau dia bilang ahli nasab itu juga gak kenal emang di ahli nasab tapi bukan gak dikenal bahkan terus kalau dia bilang pengkajian emang dia udah pernah mengkaji kemana inilah dampak dari sampah yang sebetulnya udah mau dihentikan kekisruhan ini oleh roh isam pdnw miftahul akhir tapi ternyata ini ada sampah baru nih kita anggap karena bang haji ini kan banyak pendukung ya betul tokoh lah ya tokoh nah tiba-tiba ngomong begini ditambah yang tadi antum tanyakan nah ini dari dulu sama habib ini dari jaman mondok di jawa udah kenal banyak aneh kenal habib di tegal di jakarta juga gak ada tuh yang tadi bilang ada habib ngajarin keumat anak itu bermaksiat di aminkan aja terus dituduh katanya ini dokterin kuda-mendarah daging di keluarga itu faktanya ada loh tadi yang saya bilang itu si mudor sama si asikab itu ya jangan ngawur beginilah contohnya begini habib Rizik aja kita lihat itu kan ngaji sama beliau sekarang kita bareng sama beliau sekarang sampai beliau bikin FVI menegakkan Amar Maruf nahi munkar nanti kan memerangi kemunkar mana ada habib Rizik ngajarin kita selalu berbuat munkar atau ke keluarganya justru menghindari menjauhi bahkan memerangi kemunkaran jadi menurut anda nih sedih juga ya kebang Haji ya seorang tokoh ya banyak pun ikut ini kata-katanya bahaya kan nantinya bisa didengar dan diikuti bahkan jadi menurut anda harusnya beliau cross-check dulu nih sabayun dulu iya cross-check dulu bikin podcast tentang nasab ini dimanalah terbelakang beliau kan bukan orang ahli nasab juga betul-betul ditambah lagi ngundang yang selama ini gak objektif tidak ada pembanding tidak ada pembanding yang diundang yang kita tahu nih kita sebut aja deh gembul 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 gitu kan yang kita tahu bagaimana dia ke Habaib juga kelihatannya memang kurang suka nih harusnya Roma Irama yang aneh tahu beliau dekatnya sama Habaib kan banyak adalah Habib Ahmad Albar betul ada Habib Muksin Atas teman-teman musiknya nih teman-teman musik betul bahkan Bunda Elvi suaminya Habaib juga nah kan Habib Prisik juga beliau suka datang ke rumahnya bahkan Mila TVI beliau juga datang juga harusnya tanya dulu mau bahas beginian ini seperti apa ini tiba-tiba langsung menjustice seperti tadi itu menurut Anda sedih gak ada lah Habib ngajarin ke kita nih bahwa ada Habib yang maksiat malah yang Anda pernah dengar Habib Prisik pernah mengatakan kalau Habib melakukan perbuatan baik maka dia dapat dua pahalanya satu buat diri dia yang satu lagi untuk mengharumkan Rasulullah sebagai datuknya kalau berbuat masyiat juga dua tuh yang satu buat diri dia yang kedua mempermanukan datuknya yaitu Rasulullah jadi itu yang diakjarin yang ditendengar dari para abad maka hati-hati lah dalam menyatakan sesuatu dari Bang Haji ya artinya yang kita sesalkan beliau ngomong ini sudah suatu dokrim dengan mereka memang kalau memang saja ada bukan cuma di Habib di KIAI di Ustad dengan tokoh ya kan bahkan kan ada tokoh anaknya kena narkoh bahkan siapa aja bisa aja ya ya saudaraku saya cukupi aja sudah perbincangan si Mukibul sama sama Kabib 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 ya isinya ya cuma gitu ya mengagung-agungkan dari kelompoknya saya kira cukup saudaraku mohon maaf kalau ada salah-salah kata mohon maaf tidak bisa saya baca komentar Anda ya selamat rehat ya mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ditambah dan diluaskan rezekinya diberikan keselamatan dunia akhirat umur usia yang panjang yang penuh barokah ya kita cintai semuanya jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya kita perjuangkan kesetaraan ya mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata salam persaudaran salam Pancasila Jaya salam NKID harga mati salam undang-undang dasar 1945 salam binika tunggal ika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka